Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Kamis 17 Desember 2020 Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 1-17 Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus memahami kita dengan sangat baik Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan roh kudus Amen Tuhan danalah kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau senantiasa mengingatkan kami Bahwa Engkau adalah manusia yang keluar dari satu keturunan yang hebat Sebagai manusia yang sudah mengalami banyak suka duka Dengan itu Engkau dengan gampang memahami kami Tuhan sadarkanlah kami untuk selalu dak dekat padamu Dan ungkapkan isi hati kami kepadamu Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius Bab 1 ayat 1-17 Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakob Yaakob memperanakan Yehuda Dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Perez Dan Zerah dari Tamar Perez memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Minadab memperanakan Nahson Nahson memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz dari Rahab Boaz memperanakan Obed dari Rut Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriya Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uzziah Uzziah memperanakan Yotan Yotan memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hizkiyah Hizkiyah memperanakan Manaseh Manaseh memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekonya Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yekunya memperanakan Zeltiel Zeltiel memperanakan Zibubabel Zibubabel memperanakan Abighud Abighud memperanakan Eyakim Eyakim memperanakan Azor Azor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Akim Akim memperanakan Iliud Iliud memperanakan Eleazar Eleazar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakob Yaakob memperanakan Yusuf suami Maria Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Dari seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus memahami kita dengan sangat baik Hari ini kita mendengar pembacaan silsila keturunan Yesus Kristus Silsila adalah bagan yang menampilkan hubungan keluarga dalam struktur garis lurus Setiap orang tentu memiliki silsila keluarganya masing-masing Dalam adat istiadat Yahudi khususnya pada zaman Yesus Silsila keluarga sangatlah penting Oleh karena itu mereka sangat menjaga silsila khususnya setelah pembuangan ke Babel Matius mengawali pembacaannya dengan silsila Yesus Kristus dengan sangat rinci Silsila Yesus Kristus ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia Lahir dari satu keturunan tertentu Di antara para luhurnya ada yang sangat terkenal, sangat baik, dan sangat kudus Tetapi ada juga yang hidupnya tidak beda dengan tingkah laku manusia yang lain Itu berarti leluhur Yesus Kristus tidak secara otomatis semuanya kudus dan hebat Kelemahan manusia tetap menjadi bagian dari kodrat kemanusiaannya Mengetahui silsila dari Yesus Kristus berarti mengakui bahwa Yesus Kristus adalah manusia Ia adalah manusia seperti kita kecuali dalam hal dosa Ia menjadi manusia agar bisa dengan mudah mengajar manusia dengan menggunakan bahasa manusia Ia mengajar manusia tentang Tuhan dan mengajar manusia untuk kembali kepada Tuhan Sebagai manusia, ia sendiri sudah mengalami suka duka manusia Pengalaman kemanusiaannya memudahkan beliau untuk merasakan penderitaan kita manusia Yesus sudah alami banyak penderitaan selama hidupnya di dunia ini Mungkin pengalaman penderitaannya jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan pengalaman penderitaan kita Karena itu apapun penderitaan kita, kita harus ceritakan kepadanya karena ia sudah mengalami semuanya Dengan kuasa kealahannya, pasti ia dengan gampang siap membantu kita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, luapkanlah isi hati kita kepada Yesus Kristus Ia memahami apa yang kita alami karena ia sendiri pernah menjadi manusia seperti kita Kecuali dalam hal dosa Kita minta Bunda Maria untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing Dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amen Terima kasih telah menonton